Halo assalamualaikum apa kabar semuanya semoga selalu sehat ya Nah balik lagi di channelnya mama daf dan kali ini mama daf mau unboxing salah satu produk yang baru mama daf beli dari Tokopedia ini dia namanya smart robot vakum tomomaru merk umeda seperti ini jadi bisa pakai remote control after charging vakum dan mopping terus bisa smartpad apalagi ini anti-falling jadi kalau di lantai atas dia enggak jatuh ke bawah gitu karena ada sensor anti-fallingnya Nah kita buka aja di dalamnya di dalam box ini ada apa aja Oke yang pertama ini dapat bonus tas tas mungil gitu ya tas tangan lucu modelnya dan nah ini dia smart robot vakumnya ini tomomaru yang versi 2.0 apa dah beli di Tokopedia harganya 3590 dapet-dapet cashback dari Tokopedia 179.000 ispitar 3,4 jutaan Hai seperti ini ini desain yang limited edition ya tomomaru yang 2.0 ini belakangnya atau ini bagian bawahnya Hai nah ini cara pemakaiannya ini kita coba dulu yang putih-putih itu terus ini ada berasnya dapat tempat tapi untuk pemakaian masing-masing butuh dua aja di kanan dan kiri nah ini kayak pasangnya juga gampang banget Oke berasnya udah ya sekatnya itu udah kalau ini ini adalah water tanknya untuk ngepel mopping jadi kita isi airnya di yang biru-biru itu masukin air ke situ ini alat pelnya tapi itu Mamedah nggak cobain dulu ya untuk nanti next rock aja ini buat yang vakum dulu kita cobain nah ini buat charging dock-nya buat ngecasnya nah ini dicolokin sini kabelnya charger-nya ini ada remote-nya kabelnya terus dapet kain pelnya dapet dua berarti ya satu sudah terpasang satu cadangannya ini filter cadangan nah kalau yang ini untuk vakum untuk bulu-bulu kucing rambut gitu-gitu kalau yang ada rollnya itu untuk yang lebih banyak-banyak kotoran lebih remah-remah-remah segala macem gitu ini filternya nah filter cadangan nah ini udah Mamedah pasang charging dock-nya nah ini Mamedah mau ganti dulu nih sikatnya ke yang apa ini namanya pokoknya yang hanya untuk debu-debu rambut bulu-bulu kucing nah pakainya yang ini jadi mau dapet ganti sekarang Oke sudah terpasang pasangnya juga gampang banget sekarang tinggal kita hidupin pencet tiga detik sudah hidup tinggal pencet dari remote atau dari handphone ya tapi harus install dulu aplikasi nah ini ya remote-nya masih baterai dulu A3 AAA nah ini dia udah mulai bekerja vakum robot vakumnya nih seperti ini memang dia masih walaupun dia sudah lewatin jalur yang itu dia masih kadang-kadang suka lewatin tapi enggak apa-apa lah ya dia pakai dia dia tidak ada map enggak menyimpan map tapi dia ada smart smartpad namanya jadi jalur yang sudah dia bersihkan seharusnya dia enggak bersihkan lagi tapi sebenarnya kayaknya masih juga sih dia balik-balik lagi ke tempat yang udah dia bersihin tapi enggak ada masalah nah untuk pemakaian pertama itu kan baterainya dia cuma sebentar aja cuma jalan sebentar nah ini udah habis dia otomatis balik ke charging dock-nya untuk pengecasan dan dibutuhkan untuk pemakaian pengisian pengisian pertama ini eh sekitar 12-15 jaman deh dia baru full ini kalau kedip-kedip begini dia masih ngecas masih nisi batai kalau sudah full itu dia mati nah ini mamadaf kelupaan mau screen recording pas masih mau install jadi akhirnya ya ngerekamnya pas yang udah keburu install ya kita kita harus install du aplikasi itu ya tuh ya smart nggak masuk ke small home small home itu terus klik yang vakum robot vakum udah terusin aja deh pokoknya gampang lah installnya di aplikasinya itu nah ini udah kita bisa pakai dari HP nih jadi kalau mau ngatur-ngatur dia supaya bersihin mana aja atau bikin penjadwalan atau mau matiin hidupi itu bisa dari handphone atau dari remote nah ini dia lagi membersihkan lagi jadi mamadaf coba setelah baterainya penuh selama 15 jam kurang lebih ya dia ngecas untuk pemakaian yang pertama ya kecasnya sampai 15 jam nah ini dia udah udah full tadi jadi mamadaf ngecas jam 4 sore sampai jam 8-an pagi deh nah ini udah full lagi dicoba sejujurnya mamadaf seneng banget dan puas bagus banget sih pakai rebut vakum ini nih dia naik ke karpet apa nih keset dia bisa jadi bisa dia naik menanjak satu setengah cm tuh dia bisa jadi misalnya kalau ada karpet gitu bisa ya Nah ini dia tidak jatuh ya ada antifold sensornya dia nggak jatuh walaupun itu tangga ya bawahnya itu masa aja dia jatuh tapi dia enggak jatuh karena ada antifold sensor Hai gitu loh ini ini tangga nih itu dia nggak jatuh jadi aman untuk lantai 2-1 jadi kalau rumah kita berapa lantai dua atau tiga lantai ini bisa dan aman tuh tuh lihat tuh dia nggak jatuh tuh 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 set nah balik lagi dia pintar maru ini mamadaf namanya maru Dual First ini mamadaf coba ya dl polygon Hai tengah Abang enggak catah kan ditangga aman Hai kesekan dia naikıp Hai sedikit ya bisaang maik maka sedikit setengah cmd Senanjak Like Oke ini juga dipojokan-pojokan si maru tomo maru ini memadah suruh pojokan-pojokan dibersihin nah ini seperti ini aplikasinya oh iya yang tadi itu berarti untuk install pertama kali ya kan kalau yang ini aplikasi kalau kita mau lihat dia bikin petanya mana aja yang udah dia bersihkan nah ini udah selesai dia langsung balik ke charging docknya otomatis balik kalau udah selesai pengajian dan dia ngecas lagi divinya sendiri jadi kita gak perlu harus repot-repot ngecas dia udah langsung balik ke charging docknya seperti itu jadi jadi segini aja dulu vlognya dari mama daf terima kasih banyak buat yang sudah menonton eh ada malaika terima kasih sampai ketemu di vlog berikutnya ada dasa molek